Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkat Kabar meninggalnya seorang jamaah di masjid di kawasan Tebet Jakarta Selatan menjadi viral di media sosial Peristiwa tersebut terjadi 13 Juni lalu ketika para jamaah melakukan sholat isya Dimana seorang pria bernama Haji Izhar bin Muzalir menjadi salah satu makmum Awalnya beliau mengikuti gerakan sholat dengan lancar Namun saat sujud sebelum atahiyah terakhir, almarhum tak bangkit dari sujudnya Para jamaah mencoba membangunkannya setelah melakukan salam Namun almarhum sudah dalam kondisi tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit Ceritanya hanya heli dan berjumpa tanya dalam bosan, dalam pasrah Terangki Terangkanlah 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 Kita habis berbuka, beliau ada muka bersama Terangkanlah misalnya berangka itu jadi ngumpul disini Terus habis makan Habis berbuka, sholat maghrib jamah disana Terus makan Nah, misalkan beliau ke sini, kita masih di meja makan, gitu. Gak ada orang azam, beneran pergi aja, tapi gak, saya gak ada perasaan apa-apa, gak ada. Gak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi bisa ada dokter bilang, udah. Semua orang pengen ya, ini gak terhadap keadaan, semua kalau timah gitu, gak terhadap keadaan sunjut itu kan paling bagus, gitu. Ya, kita cuma mau mungkin, coba kita meninggalkan keadaan ini, mana indahnya ya. Tapi, ya, sebesar kita gak nyangka secepat ini ya, cuma baru beberapa hari. Memang sudah mungkin hidup itu yang punya sang pencipta, ya. Semuanya akan kembali ke sana, gitu. Jadi, kita juga gak pernah menebak, dan kapan tahu, gitu, kita gak pernah tahu. Ajal itu kapan datang, ya. Yang penting sih, menurut saya, yang penting dosa-dosanya diampuni, gitu. Insya Allah, terus terima di sisinya, keluarganya diberi ketambahan, kebaikan. Apa ya, kalau memang sudah waktunya kan kita gak bisa memilih tempat. Tapi, alakah baik sesuatu yang ditinggalkan itu dalam keadaan yang baik, gitu. Jadi, ya, kan ada orang tuh yang, istilahnya, meninggalnya lagi ngapain, tapi dia belum sempat berdoa, gitu. Tapi, kalau lagi sedang berdoa, ya, aku juga pengen kayak gitu, loh. Pasti baik, karena kan, kembali lagi, apa hal terakhir yang dia tinggalkan, itu apa? Ya, berdoa, ya, that's good, kan. Meninggal dalam keadaan sujud seperti yang terjadi pada almarhum Haji Izhar merupakan dambaan setiap umat muslim. Dari keluarganya diketahui bahwa beliau adalah sosok yang religius dan disiplin dalam melaksanakan ibadah. Ia selalu mengajak anak-anaknya melaksanakan sholat secara berjamaah ketika berada di rumah. Banyak yang berkomentar bahwa kematian seperti ini merupakan tanda-tanda kematian yang husnul khatima. Kalau lihat kelantang agama-agama, apalagi kalau sholat, jemaah, waktu-waktu itu disiplin, bukan. Ya, paling-paling ini, gitu. Kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Bapak, dan pingsan itu didoain dulu sama ustadnya, sama jemaah, dan setelah itu dikabarkan lagi, katanya meninggal, didoain lagi bersama. Saat dinyalatin penuh musjid. Ini di bulan yang baik, bulan Ramadan, dan di saat yang baik, saat dia sholat, saat sujud, gitu. Jadi memang itu kayaknya yang diincar semua umat muslim, ya, gitu, meninggal dalam keadaan yang insya Allah husnul khatima, gitu. Ya, Masya Allah, ya, maksudnya impian semua muslim, sih, meninggal di saat sujud, ini juga lagi sujud terakhir, kan, sebelum tahiyat akhir, ini. Semua orang muslim, sih, pengennya meninggalnya seperti ini, ya. Cuma punya hak prioritas Allah, itu kita surga, atau meraka, gitu. Cuma, kalau meninggalnya, biasanya kan orang meninggal itu pada yang sering dia lakukan di saat dia hidupnya, gitu. Terima kasih telah menonton!